Ya Bram, kalau saya melihat pergerakan pasar keuangan Indonesia pada hari ini IHSG Rupiah, kayaknya sih mau ingin menyanyikan lagu Wake Me Up When September Ends gitu Kurang semangat gitu ya, sebenarnya apa sih yang terjadi pada hari ini dan pergerakannya seperti apa? Ya betul sekali, istilah yang tadi sasa katakan itu memang menjadi historical tersendiri Begitu ya bagi ISG dimana di setiap bulan September ISG rawan terkoreksi Ini juga terlihat dari pergerakan ISG kita dimana juga terkoreksi Begitu pada hari ini ditutup di 0,71 persen koreksinya Lalu juga berada di level 7.127 poin, ini juga menjadi level-level yang menarik Kalau diperhatikan juga sepanjang hari ini, ISG nampaknya juga sempat meninggalkan level 7.100nya Yang mana untuk level 7.000 sebetulnya menjadi support ataupun jadi level krusial bagi ISG Tapi ternyata ISG masih mampu kembali ke level 7.127 poinnya Ditopang tadi kalau sasa sebutkan juga oleh emiten perbankan BICAPS, BBRI dan juga BBCA Yang mana juga menorekan penguatan ataupun aksi beli yang cukup baik di akhir perdagangan ini Kalau kita mengamati lebih panjang juga sasa dimana sepekan kemarin juga nampaknya juga menjadi pekan yang Sebetulnya kurang baik begitu ya bagi ISG dimana ISG juga keluar dana asing 1,22T Walaupun masih ada dana asing yang tersisa tapi kalau diperhatikan cukup besar juga Nah ini juga yang menjadi pertanyaan kemanakah dana-dana asing ini begitu kan Kalau kita lihat juga ataupun kita amati juga banyak yang mengatakan bahwa memang ini karena kebijakan The Fed Yang mana juga semakin hokis dan kalau misalnya kita melihat juga hokisnya The Fed Ini juga direfleksikan oleh sejumlah bank sentral lainnya di beberapa negara Di sejumlah negara, mayoritas negara di dunia ini yang juga ikut menaikkan suku bunga acuannya Yang mana juga investor menjadi memilih untuk aset yang lebih aman Ataupun kembalikan ataupun mengamankan dananya di obligasi Amerika Serikat Ini juga tercermin dari obligasi Amerika Serikat yang mana juga yieldnya juga kita lihat cukup menarik begitu ya Karena memang banyak investor yang kembali ataupun mengamankan dananya untuk obligasi di Amerika Serikat Kalau kita lihat juga dimana melihat pergerakan ISG secara teknikal seperti yang saya katakan tadi Melihat indeks dari MA5 dan juga MA20 nya nampaknya ada dead cross disana Yang mana juga bisa diartikan disini sebetulnya ISG masih rawan terkoreksi begitu Bahkan hingga sepekan ini Tapi kita lihat juga apakah memang ISG mampu bergerak anomali begitu Karena seringkali juga bergerak seperti itu di saat Wall Street ataupun bursa di kawasan lainnya terkoreksi Tapi ISG kita masih cukup kuat ataupun kokoh untuk ditutup di level penguatannya Sasa Iya menarik meskipun di sepanjang pekan ini tampaknya sentimen cukup sepi gitu ya Tapi tampaknya pelaku pasar ini masih mengabsorb gitu Sentimen-sentimen apa saja yang terjadi pada pekan lalu termasuk kebijakan monitor the Fed Yang katanya menunjukkan sikap yang cukup agresif Bahkan sampai tahun depan begitu sampai target inflasi ini tercapai 2% Belum lagi diikuti dengan surprisingly Bank Indonesia tuh kayak menaikkan sekubu ngacuan sampai 50 basis point Tapi menariknya pada hari ini justru sektor finansial jadi menguat sendiri di tengah pelemahan sejumlah sektor Dan yang menjadi pertanyaan tentunya di tengah ketidakpastian global Kemudian juga bursa saham Asia dan juga domestik ini tertekan Sebetulnya prospek IHSG ke depan ini akan seperti apa sih Bram? Pertanya di tengah agresifnya kenaikan sekubu ngacuan yang dilakukan oleh sejumlah Bank Sentral Oke baik kalau kita bicara terkait prospek IHSG hingga akhir tahun saja begitu ya Sasa Sebetulnya masih terbilang cukup baik begitu karena memang kalau dilihat juga secara aktivitas transaksinya Bursa kita itu juga memang lebih baik dibanding bursa di kawasan lainnya khususnya di Asia Karena kita lihat juga walaupun yang tadi saya katakan begitu kita seperti glow in the dark Begitu Sasa di saat memang ekonomi negara lain harus terkoreksi ataupun ekonomi negara lain kurang baik begitu ya Tapi ekonomi kita masih dapat diuntungkan dari windfall yang ada, windfall komoditas yang ada Dan juga tentunya program pembelian ekonomi dari pemerintah yang juga cukup membantu Ataupun menggerakkan roda perekonomian bangsa Nah ini juga banyak yang mengatakan bahwa memang IHSG ditargetkan hingga akhir tahun nanti bisa menyentuh level 7500-nya Tapi kita nantikan saja bagaimana arus asing yang masuk apakah memang asing juga nantinya akan kembali ke Indonesia Uang asing ini dan juga tentunya akan membuat stimulus ataupun menjadi stimulan bagi para pelaku pasar domestik Sasa Oke tapi kalau kita lihat secara historical atau kita flashback ya sepanjang tahun ini kan sebetulnya IHSG Menguatnya ditopang oleh saham-saham batu bara begitu ya Bram Kalau misalkan kita lihat juga sektor-sektor energi utamanya ini juga cukup menyemarakan pergerakan IHSG Bahkan sempat beberapa kali memecahkan rekor begitu hingga 7300 Tapi di tengah sejumlah analis mengatakan kalau misalkan windfall komoditas ini akan segera berakhir Belum lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kalau di tahun depan ini akan segera berakhir Jangan sampai kita masih ketergantungan bahkan ada katanya kiamat batu bara gitu Tapi sebenarnya di saat momentum pemulihan ekonomi negara-negara lain tuh juga butuh batu bara gitu Jadi kayak intinya benci tapi butuh gitu ya apa gimana ini Tapi yang jelas seperti apa sih Anda melihat prospek sektor batu bara begitu di tengah berbagai ketidakpastian Dan juga tekanan yang ada Nah ini menarik kalau kita bahas terkait batu bara Sasa Dimana anda kita memperhatikan laju gerak batu bara pada akhir-akhir ini tentunya menjadi ketakutan juga Karena harganya juga banyak terkoreksi Bahkan untuk hari ini juga harga batu bara kontrak September juga terkoreksi 0,10% Saat ini kalau kita perhatikan juga harga batu bara dimana harganya masih di atas 400 USD per ton Atau di 435,20 USD per ton yang mana juga level ini juga sebetulnya dikatakan juga menjadi level yang masih tinggi begitu Sasa Karena kalau kita melihat begitu secara andai memang banyak orang yang khawatir dimana di saat resesi global terjadi Banyak juga aktivitas yang juga ikut terhenti begitu ya karena memang mengikuti aktivitas global yang mana juga cenderung melambat karena adanya resesi global Tapi nantunya andai kita melihat jangka pendek saja gitu sebetulnya ada hal yang menarik dimana untuk kawasan Eropa sendiri Sekarang saat ini juga sedang ataupun ingin menghadapi dimana ada musim dingin Dimana kalau kita perhatikan kurun waktu beberapa tahun kebelakang di saat musim dingin tentu demand dari batu bara juga cukup tinggi Apalagi kalau kita perhatikan saat ini walaupun memang Eropa mengatakan begitu ya pasokan gas mereka ataupun pasokan energi mereka cukup Tapi sebetulnya masih ada kendala di sisi ada tensi geopolitik juga dari Rusia dan Ukraina Makanya sebetulnya Indonesia juga bisa meraup cuan begitu dari hal ini Dan kita tunggu saja apakah pemerintah kita juga bisa mengambil peluang dari hal ini dan ya kita bisa hanya lihat saja Iya ngomong-ngomong soal peluang tapi tampaknya memang emiten-emiten batu bara ini tidak serta-merta ujuk-ujuk bisa menaikkan produksinya nih Bram Kalau misalkan di tengah banyak yang kebutuhan dengan melihat juga dari musim kemudian juga dari sektor dari kemampuan logistik Untuk mengirimkan batu bara di Eropa ini tidak semudah yang dikatakan begitu ya Jadi memang tentunya agak cukup anomali tantangan juga bagi sektor batu bara ini sendiri Bram Tapi kalau misalkan kita bedah lagi nih terkait dengan emiten-emiten ya Kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir nih ada salah satu emiten yang cukup menarik yang kembang manggung setelah bisa dikatakan bangkit dari kuber gitu ya Saham ini selalu dibilang saham gocap tapi tampaknya ini tidak bisa diremehkan lagi karena bahkan dalam sebulan terakhir saham bumi ya kita bilangnya saham bumi ini Bahkan nilai turnover ini selalu merajai pergerakan IHSG Sebetulnya Anda melihatnya seperti apa sih prospeknya Bram? Ya betul sekali banyak istilah juga di saat memang saham ini naik secara signifikan begitu ya Kita harus membumi Oke baik Karena melihat kalau kita lihat juga dari penguatan yang cukup signifikan ini juga dilihat dari penguatan secara year to date ini juga tinggi sekali Jadi salah satu pun mencapai 104,48 persen secara year to date walaupun memang akhir-akhir ini saham yang tadi saya katakan saham bumi begitu ya Banyak terkoreksi tapi andai kita mengamati juga ataupun kita mau entry begitu di dalamnya diperhatikan juga dan juga diantisipasi kita harus tahu juga dimanakah apakah memang bumi juga sudah mencapai level bottomnya Tapi kalau memang kita melihat secara prospek jangka panjangnya sebetulnya Batubara seperti yang saya katakan tadi masih cukup baik bahkan hingga akhir tahun ataupun di kuartal 1 2023 nanti sasa Oke artinya meskipun kalau kita lihat secara trend dalam 3 bulan terakhir ini tampaknya sudah mulai menunjukkan downtrendnya Tapi tadi Anda katakan bahwa masih menguat sekitar 100 persen secara turit artinya ini cuannya masih menggiurkan gitu ya terkait dengan saham bumi utamanya Dan kalau kita lihat juga sebenarnya pierce-piercenya juga tampaknya masih cukup gemilang begitu ya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya Bahkan kalau kita lihat belum bangkit di tengah pandemi COVID-19 Terima kasih telah menonton!